Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini Agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan Sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat Kencan dengan Tuhan Minggu 15 September 2024 Bacaan dari Injil Markus bab 3 ayat 13 Kemudianlah naiklah Yesus ke atas bukit Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya Demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Pernahkah terlintas dalam benak kita? Mengapa kita menjadi ini dan mengapa kita menjadi itu? Mengapa orang tua kita si A dan bukannya si B? Jawabannya adalah karena dia adalah sutradara kehidupan yang paling sempurna Ia tahu persis siapa yang sanggup menerima peran dalam menjalankan rencananya Tuhan memilih setiap pemeran dengan sangat bijaksana Dia sebagai sutradara tidak pernah menerima usulan ataupun masukan dari siapapun Lihat saja ketika Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan menetapkannya Dia tidak perlu menanyakan kepada Petrus, Yohanes, Jakobus maupun orang-orang di sekelilingnya Mengapa? Karena dia lebih tahu siapa yang sanggup menyertainya dalam memberitakan Injil Yesus tidak memandang perawakan mereka juga tidak mempersoalkan latar belakang mereka Yesus hanya melihat hati, kesungguhan, dan komitmen mereka Buktinya ketika Yesus memanggil dan menetapkannya mereka pun datang kepadanya Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Dalam kehidupan ini Tuhan juga mau memilih kita Untuk memegang peranan dalam skenario yang sudah ditulisnya Tuhan yang memilih kita bukan kita yang memilih Tuhan Dia tidak memilih kita hanya karena alasan kekayaan, ketenaran, kepandayan, atau hal-hal fisik lainnya Namun lebih dari itu karena Tuhan lebih tahu segala sesuatu tentang kita Jadi jangan pernah mengeluh tentang kehidupan kita Karena semua sudah diatur dan direncanakan dengan sempurna oleh Tuhan Dan semuanya adalah indah Mungkin kita merasa kehidupan kita berantakan Kita memiliki ayah yang suka mabuk-mabukan Ibu kita selingkuh, kakak kita dipenjara karena kasus narkoba Adik kita menikah karena hamil diperkosa, dan lain sebagainya Kita sering bertanya, kenapa saya dilahirkan di keluarga seperti ini? Apakah Tuhan tidak menyayangi aku? Ingat, Tuhan adalah sutradara terbesar yang selalu tepat dalam memilih siapapun untuk menjalankan tugas Seperti yang ditulis dalam skenario-nya Jadi bukannya karena Tuhan tega membiarkan anaknya berada dalam keluarga berantakan Tetapi memang Tuhan memandang kita sanggup menjalankan peran tersebut Tuhan ingin kita menjadi pengaruh positif bagi keluarga kita Dia tahu kita sanggup Maka dia memilih kita untuk menerima ini Ingat, skenario Tuhan tidak ada yang salah Karena dia adalah sutradara kehidupan yang paling sempurna Karena itu mari menjalani peran kita masing-masing dalam kehidupan ini Sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan Bukan sesuai dengan kehendak kita Karena skenario kita belum tentu baik dan benar Tapi skenario Tuhan pasti benar dan yang terbaik Tuhan Yesus memberkati Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan Yesus terima kasih karena Engkau telah mengizinkan aku lahir dalam keluarga ku saat ini Dan bekerja di tempat kerjaku saat ini Aku percaya ini semua terjadi atas kehendakmu Oleh karena itu ajarilah aku untuk menerima setiap kehendakmu dengan penuh sukacita Sehingga aku dapat menjadi berkat bagi sesamaku, bagi diriku, dan bagi kemuliaan namamu Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Terima kasih atas kehendakmu 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 Terima kasih.